Bismillahirrahmanirrahim menerima petunjungan dari kawan lama dari kawan lama kita unsur pimpinan dari Partai Kandilan Sejahtera saya ucapkan terima kasih Ustaz Karim dikasal Jufri sebagai ketua Majlis Surol TKS kemudian Dr. Ahmad Karyawan sebagai pelaksana harian Presiden TKS karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat hadir Sekretaris Jenderal Pendara Umum dan Pemimpinan semuanya terima kasih kehadiran di Kata Negara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu kita juga mulai kerjasama politik kita katakanlah persekutuan kita mulai dari Kata Negara sekian tahun lalu dulu jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah dan kemarin kita mereka ada ada pilihan berbeda kita tidak masalah kita izin berbeda kita juga tetap sahabat yang kita inginkan politik di Indonesia politik yang selalu menjunjung tinggi saling mengkormati begitu selesai pertandingan kita kembali menjalin kerjasama kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan memutapakan kepentingan rakyat kita dan karena itu setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan tinggi dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustaz Salim langsung Ketua Majelis Suronya sahabat ulama kita sebetulnya kita sebutnya kontaknya itu sering hanya sering juga tidak di depan media tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan keseluruh hal layak bahwa kita bertekad untuk kerjasama bertekad untuk berbuat berbaik untuk bangsa dan rakyat kita terima kasih dan persimalkan saya persimalkan Sibianto terima kasih atas penerimaan tersebut yang dihadiri oleh ketempatan wakil langsung yang kedua kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua cepat selamat untuk terima Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 keliling doa kemudahan Bapak selalu berikan keseluruhan kegiatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara terkintai dan kekuatan yang saya hormati tadi sudah dijelaskan hubungan BKS dengan Bapak Prabowo Sibianto Bapak Terima kasih hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam akan terbangun satu hubungan batin yang sangat terak sekali tahu dilimpar di pantai belawan rame terterbangan durung berbagi jauh sudah kami berjalan namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami jadi hubungan batin tidak bisa dilupakan olehnya itu kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi yang pertama tadi sudah dijelaskan kita selalu akan mengopokkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang pokok dan kuat untuk bersama-sama kita menghadap semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri yang kedua untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat maju mungkin tidak mungkin dikelola oleh satu dua kelompok saja itu sendiri komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut yang ketiga kalau kita melihat situasi dunia ya semua kita melihat bagaimana kondisi yang cukup memperhatinkan situasi yang tidak menentu masalah ekonomi masalah keamanan semua itu membuat kita harus membuat kita semakin solid contoh yang terjadi di Rusia Ukraina bahkan agresi siunis Israel kepada bangsa bales juna semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua karena pasti dampaknya kita rasakan dan yang terakhir kita sebagai bangsa besar secara teritorial secara penduduk secara kekayaan alam yang kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan pemimpin di kawasan dan saya melihat ya ini saya melihat dari perjalanan panjang Bapak Prabowo sudah termampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini dan yang kedua kita harus juga memberikan warna di dunia dalam arti keperangan yang terjadi dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara kesatuan yang terbentuknya itu dalam ketertiban menentukan dunia ini apalagi kalau sampai terjadi ya kedamaian di dunia sekitar sekitar banyak titik di dunia ini bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk memujukkan keperbiayaan dari saudara kita di Palestina dan itu tidak ada dalam konstitusi kita kalau itu terwujud saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cintai tidak akan dilupakan oleh bangsa Malaysia mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan sebagaimana ketika kita merdeka mereka yang pertama memberikan apresiasi akan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia jadi itulah semua yang membuat kita semangat bersama-sama gabung dalam keperintahan Presiden Pak Prabowo Subianto itulah yang kita inginkan karena semua ini alasannya kuat dan bergabung diperlukan Pak Prabowo Subianto oleh itu bagi penutup saya akan memberikan satu bantuan Bapak kalau tak ada kapal tunis manalah sanggup kita umum dunia kalau kami tidak berkoalisi manalah sanggup menjukan bangsa nah itu jadi kita kita akan menjukan bangsa Indonesia mencapai terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh saya hanya punya satu pantun untuk PKS satu dua tempat dagir tiga empat dalam jambangan kalau mendapat kamar baru kamar lama di lupa jangan teman-teman terima kasih banyak Terima kasih.